Apakah Anda familiar dengan fenomena-fenomena berikut ini? Dimana para penyedia jasa ojek online berlomba-lomba untuk memberikan harga yang murah dengan berbagai diskon dan promosi? Lalu bagaimana Apple memiliki produk dengan harga yang mahal namun tetap dicari oleh konsumen? Atau bagaimana e-commerce-e-commerce di Indonesia memberikan promosi dan diskon di tanggal dan bulan kembar seperti 9.9 dan 11.11 untuk meningkatkan penjualan? Dalam video kali ini, saya Nadia Syafirah dan rekan saya Airin Shaulakaryani akan membahas lebih lanjut tentang hal ini dan memaparkan materi tentang Developing Pricing Strategies and Properties. Banyak ekonom secara tradisional berasumsi bahwa konsumen merupakan price takers dimana mereka akan menerima harga yang sudah tertera. Namun para pemasar menyadari bahwa konsumen seringkali secara aktif memproses informasi harga menginterpretisikannya dari konteks pembelian sebelumnya, Komunikasi formal seperti iklan, sales calls, dan brosur, komunikasi informal seperti komunikasi dengan teman, kolega, atau anggota keluarga, point of purchase, atau sumber daya online, dan faktor lainnya. Memahami bagaimana konsumen mempersepsikan harga merupakan prioritas pemasaran. Ada 3 topik terkait hal ini, yang pertama adalah harga referensi atau reverse prices, yang kedua adalah asumsi harga kualitas atau price quality inferences, dan yang ketiga adalah akhiran harga atau price endings. Yang pertama adalah harga referensi atau reference prices. Konsumen sering menggunakan reference price, dimana mereka membandingkan harga yang mereka amati dengan referensi internal dan juga kerangka referensi eksternal. Kemungkinan harga referensi konsumen dapat bermacam-macam, beberapa di antaranya adalah fair price, yaitu berapa seharusnya harga yang dirasa konsumen pantas untuk diberikan untuk sebuah produk, lalu selanjutnya ada lower bound price, yaitu harga minimum yang akan dibayar sebagian besar konsumen. Yang kedua adalah asumsi harga kualitas atau price quality inferences. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Penetapan image pricing sangat efektif untuk produk yang ego-sensitive seperti parfum, mobil mahal, dan pakaian desainer. Contohnya, mobil dengan harga yang lebih mahal dianggap memiliki kualitas yang tinggi. Ketika informasi tentang kualitas yang sebenarnya dari mobil ini tidak tersedia, maka harga di sini bertindak sebagai sinyal kualitas. Yang ketiga adalah akhiran harga atau price endings. Price and queues dengan akhiran harga angka ganjil seperti 9 dan 5, juga angka 0, sering diterapkan oleh pelaku bisnis. Pelanggan menganggap barang dengan harga 299 USD berada di kisaran 200 USD daripada kisaran 300 USD. Karena mereka cenderung memproses harga dari kiri ke kanan daripada dengan pembuatan. Harga yang diakhiri dengan angka 0 dan 5 juga populer dan dianggap lebih mudah bagi konsumen untuk memproses dan mengingatnya kembali. Namun, pricing queues seperti ini lebih berpengaruh ketika Yang pertama, pengetahuan konsumen akan harga yang muruk. Lalu kedua adalah ketika konsumen jarang membeli produk tersebut atau baru masuk ke dalam kategori produk tersebut. Dan yang ketiga adalah ketika desain produk bervariasi dari waktu ke waktu, harga bervariasi secara musiman atau kualitas dan ukuran bervariasi di seluruh toko. Sebuah perusahaan harus bisa menetapkan harga. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, kita harus bisa menentukan tujuannya terlebih dahulu. Apakah kita menetapkan harga karena ingin mendapatkan keuntungan maksimum? Atau ingin meraih pangsa pasar maksimum? Apapun tujuannya, sebuah bisnis yang menggunakan harga sebagai alat strategis akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada bisnis yang hanya mengandalkan harga pasar. Yang kedua, menentukan permintaan. Setiap harga tentunya akan berdampak pada tingkat permintaan yang berbeda. Biasanya, harga yang tinggi dengan kualitas yang rendah, itu tingkat permintaannya cukup rendah. Tapi ada juga loh konsumen yang berani membayar dengan harga tinggi karena dia sudah mengetahui kualitas produknya. Nah, yang ketiga, mengestimasi biaya. Nah, kita harus tahu nih berapa banyak sih biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi produk kita. Biaya itu ada fixed cost. Fixed cost ini adalah biaya yang tidak terpengaruh dengan tingkat produksi. Contohnya adalah gaji pegawai, biaya sewa, biaya perluasan pabrik, dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang namanya variable cost. Variable cost ini kebalikan dari fixed cost, yaitu biaya yang terpengaruh dengan tingkat produksi. Contohnya bahan baku, distribusi, dan lain-lain. Kemudian ada total cost. Total cost ini adalah keseluruhan biaya. Artinya jumlah dari fixed cost dan variable cost. Kemudian ada average cost. Ini adalah total cost dibagi dengan jumlah produksi. Artinya average cost ini adalah biaya yang dikeluarkan dari setiap unit produk. Yang keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Kita harus tahu dulu nih fitur apa sih yang ada di produk pesaing dan tidak ada di produk kita. Dan kenapa sih pesaing memiliki harga yang rendah? Nah, dari situ kita bisa tahu dan bisa menentukan bagaimana kita akan menetapkan harga. Apakah kita ingin memiliki harga yang setara, rendah, atau bahkan lebih tinggi dari pesaing. Kemudian langkah kelima adalah memilih metode penetapan harga. Nah, berikut ini beberapa metode penetapan harga. Di antaranya ada markup pricing, target return pricing, precip value pricing, value pricing, IDLP, kemudian going rate pricing, auction type pricing, dan market skimming pricing. Setelah melewati 5 tahapan sebelumnya, barulah kita bisa menetapkan final price-nya. Tapi harus diingat bahwa kita perlu mempertimbangkan dampak lainnya. Seperti dampak pemasaran, dampak harga terhadap pesaing, dan lain-lain. Selanjutnya adalah adapting the price. Perusahaan mengembangkan struktur harga yang mencerminkan variasi dalam permintaan dan biaya geografis, persyaratan segmen pasar, waktu pembelian, dan faktor-faktor lainnya. Ada 4 jenis strategi price adaptation. Yang pertama adalah geographical pricing. Yang kedua adalah price discounts and allowance. Yang ketiga adalah promotional pricing. Dan yang keempat adalah differentiated pricing. Yang pertama adalah geographical pricing. Di sini perusahaan memutuskan bagaimana mereka akan menetapkan harga untuk pelanggan yang berbeda di lokasi yang berbeda. Salah satu teknik untuk strategi ini adalah compensation deal, di mana perusahaan menerima beberapa persentase dalam bentuk tunai, bentuk pembayaran, dan selebihnya dalam bentuk barang atau produk. Contohnya, sebuah pabrik pesawat terbang Inggris melakukan penjualan pesawat ke Brazil dengan harga 70% tunai dan sisanya dalam bentuk kopi. Yang kedua adalah price discounts and allowances. Sebagian besar perusahaan akan menyesuaikan daftar harga mereka dengan memberikan diskon dan tunjangan untuk pembayaran lebih awal, untuk pembelian dalam volume besar, dan untuk pembelian off-season atau off-season buying. Salah satu teknik dalam strategi ini adalah diskon dengan pernyataan 2 per 10 net 30. Ini menandakan bahwa pembayaran akan jatuh tempo dalam 30 hari, namun pembeli akan mendapatkan diskon 2% dalam kurun waktu 10 hari. Yang ketiga adalah promotional pricing. Perusahaan dalam hal ini dapat menerapkan berbagai teknik pricing strategis untuk mendorong pembelian awal. Salah satu contoh teknik dalam strategi ini adalah dengan special event pricing di mana perusahaan menjual produk dengan harga yang spesial pada musim-musim tertentu. Contohnya, setiap bulan Agustus, toko mengadakan back-to-school sales. Yang keempat adalah differentiated pricing. Dalam third degree price discrimination, penjual membebankan harga yang berbeda kepada kelompok pembeli yang berbeda. Contoh teknik dalam strategi ini adalah channel pricing di mana Coca-Cola menerapkan harga yang berbeda tergantung dari apakah konsumen membelinya dari restoran mewah, vending machine, atau restoran cepat saji. Banyak perusahaan yang menurunkan atau menaikkan harga. Nah, ketika perusahaan menurunkan harga, pasti konsumennya banyak yang bertanya-tanya. Nah, kenapa ya harganya diturunkan? Apakah karena kualitasnya mengburuk? Atau karena akan diganti dengan item yang baru? Atau mungkin karena memang barangnya saja yang tidak laku? Perusahaan harus bisa memantau atribusi tersebut dengan hati-hati. Sedangkan ketika perusahaan menaikkan harga, hal tersebut biasanya bertujuan untuk meningkatkan keuntungan yang signifikan. Tapi, biasanya peningkatan harga ini karena adanya inflasi biaya, sehingga perusahaan menetapkan harga antisipatif untuk mengantisipasi kenaikan tersebut. Sedangkan faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga adalah over demand, di mana perusahaan tidak bisa memasak semua pelanggannya, sehingga perusahaan tersebut menaikkan harganya. Perusahaan juga harus bisa mengantisipasi respon kompetitif, di mana kita harus bisa memantau pesaingnya, arahnya ke mana nih, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan kita juga harus tahu bagaimana cara kita merespon terhadap perubahan dari kompetitor atau pesaing. Kita harus bisa mempertimbangkan kenapa sih pesaing mengubah harganya, dan apakah perubahan tersebut berlangsung sementara atau permanen. Nah, dari penjelasan pricing strategi ini, kita jadi tahu nih, untuk ojek online, baik itu Grab atau Ogojek, mereka menggunakan demand-based pricing, karena mereka tahu nih bahwa konsumennya pasti akan memilih harga yang paling rendah dengan memberikan promotional pricing. Kemudian Apple, Apple pasti menggunakan market skimming pricing, karena ketika Apple meluncurkan produk baru, harganya pasti tinggi. Dan seiring berjalannya waktu, harga dari produknya itu akan menurun. Mereka juga menggunakan value-based pricing, di mana harga yang tinggi itu berdasarkan dari value yang mereka berikan terhadap produknya. Dan yang terakhir, untuk e-commerce, mereka menggunakan strategi price discount and allowance, dengan promotional pricing, di mana seperti yang kita tahu bahwa setiap bulannya, pada tanggal kembar, mereka pasti akan melakukan promo besar-besaran yang membuat penjualannya meningkat. Nah, dari penjelasan pricing strategi ini, kami harap para pelaku usaha yang menonton video ini dapat menetapkan harga yang sesuai.